Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini pengadilan negeri kelas 1 Bipang Kalandun melaksanakan kegiatan penandatangan perjanjian MUU kesepakatan instansi yaitu Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan Dalam MUU ini dihadiri dari wilayah hukum Kabupaten Supamara dan Kabupaten Kota Waring Barat Demikian informasi yang kami dapatkan kami wawancara sekilas kepada PUMAS Pengadilan Negeri kelas 1 Bipang Kalandun Saya dengar informasi bahwa ini ada kegiatannya Pengadilan Negeri kelas 1 Bipang Kalandun terkait dengan BIMTEK Yang mana BIMTEK ini dihadiri ada beberapa penegakan hukum Di antara dua Kabupaten Sukamara sama Kota Waring Barat Nah disitu juga tidak terlepas hadir juga lembaga pemasyarakat Nah inti BIMTEK ini apa sebenarnya? Jadi sebelumnya saya sampaikan saya mewakili Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 Bipang Kalandun Jadi pada kegiatan hari ini ini bertepatan dengan kegiatan sosialisasi aplikasi eberpadu Sekaligus penandatanganan kerjasama penerapan aplikasi eberpadu Dan kegiatan terakhir adalah bimbingan teknis untuk penggunaan aplikasi eberpadu Jadi Mahkamah Agung di ulang tahunnya telah meluncurkan aplikasi eberpadu Dalam hal untuk memudahkan para aparat penegakan hukum Dalam proses penyelesaian perkara pidana Jadi aplikasi ini terkhusus untuk berkas perkara pidana Makanya pihak-pihak yang terlibat ini dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Permasyarakatan Dan pihak eksternalnya yaitu jasa apapapun Nah kalau kita lihat ini kan disini kan masing-masing topoksi ya Arti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Lembaga Permasyarakat Nah dalam kebersamaan ini yang dibedah ini intinya apa? Apakah pasalnya, apakah keseiramaan tuntutannya, atau putusannya, atau bagaimana? Oh bukan, jadi kalau khusus mengenai masalah pemidanaan Itu tentu tanpa sah, itu masing-masing punya kewenangan Ini hanya berkaitan dengan administrasi Dalam hal pembuatan penahanan, pengajuan perpanjangan penahanan Yang mestinya, yang dahulunya itu harus ke pengadilan Sekarang sudah membesar melalui aplikasi Itulah yang namanya aplikasi eberpadu Pelimpahan perkara pun sama Pelimpahan perkara, berkas perkara pidana yang awalnya itu Itu menggunakan berkasnya langsung Sekarang sudah bisa melalui aplikasi Secara digital Ini sudah mengarah ke era modernisasi digital Jadi sekarang secara manual sudah tidak ada lagi Cuma ini untuk penerapannya Mungkin seperti yang disampaikan tadi Pemateri Itu nanti mulai diterapkan Insya Allah mungkin 2023 Ini masih masa uji coba terlebih dahulu Dan terhadap penerapan ini pun Dari makamangu sudah menunjuk 7 pengadilan tinggi Namun untuk wilayah Pengadilan tinggi Palangkaraya Belum masuk Tapi kami kemungkinan tahun depan Sudah masuk Jadi untuk sosialisasi Diperkirakan tahun 2023 sudah final Sudah diterapkan Saat ini untuk saat ini hanya sosialisasi Dan uji coba Uji coba ya Tapi diberi kewedangan juga pengadilan-pengadilan yang sudah ditujuk Iya Jadi pengadilan tinggi ada 7 Wilayah pengadilan tinggi Jadi pengadilan tinggi itu Merangkap kebawahannya Jadi membawa kebawahannya Jadi gini Bang Kalau kita melihat dari satu perkara Yang mana perkara itu masih dalam tahap Mulai awalnya dimulai pemberisian perkara Nah disana juga ada penahanan Penahanan ini kan Paling tidak kan harus ada persetujuan pengadilan Iya betul Nah konteks dalam kerjasama ini Apakah dia melewati Ikot ya Beda-beda Apa-apa bagaimana Jadi kalau dari Ini kita ambil satu contoh penahanan Salah satu bentuk pelayanannya itu adalah penahanan Penetapan penahanan itu Melalui aplikasi Eberpadu ini Dari pihak penyidik yang ingin mengajukan permohonan perpanjang Tidak mengimput data yang ada di dalam Nanti itu akan sinkron dengan Bagian IT kami disini Itu langsung terupload dan bisa langsung mencetak Itu yang sudah berjalan Yang akan berjalan Tapi kalau di awal dia berjalan Kan di saat dia proses ada satu penangkapan Yang mana harusnya penahanan itu ditandatangannya oleh pengadilan Dalam MUU nya Berkait dengan kewenangan pengadilan negeri berkaitan dengan perpanjang penahanan itu Barulah melalui aplikasi itu Tapi kalau berkaitan pada saat dia awal proses pemeriksaan mulai dari penyidik yang melakukan penahanan kepada pelaku Itu kan memang di dalam PUHAB itu sudah mengatur demikian Cuma aplikasi ini hanya berkaitan yang bersimpungan langsung dengan pengadilan Tapi di luar aplikasi ini Tapi dalam konteks apa yang kita sampaikan tadi dalam proses untuk penahanan sesuatu Apakah ini harus ada persetujuan dari pengadilan atau memang topoksinya penegakan hukum awal dari kepolisian Misalkan dengan batas 30 hari diperpanjang Tapi sebelum awal untuk dimulai perkara Apakah sudah ada penandatangan yang untuk ditahan Tapi ada persetujuan pengadilan atau tidak Langsung meng-input aplikasi Nanti dari aplikasi itu nanti dilihat juga sama pimpinan Apakah itu memenuhi syarat Karena untuk sekarang Ini kan aplikasinya masih dalam tahap penyempurnaan Ini kebetulan juga masih berlangsung Bimbingan teknisnya Kami pun juga ini adalah barang baru Ini adalah aplikasi baru Yang baru pertama kali disusiasiskan oleh Mahkamah Albu Jadi untuk penerapannya Ini masih bagaimana ya Kita belum tahu juga bagaimana teknisnya nanti Apakah dengan meng-input aplikasi itu Itu sudah menandakan Sudah ada persetujuan langsung dari pimpinan Atau tetap melalui secara manual atau bagaimana Cuma yang jelas Aplikasi ini tujuannya ini Eberpadi itu adalah elektronik Berkas pidana terpadu Jadi aplikasi Eberpadi itu kepanjangannya elektronik Berkas pidana terpadu Jadi terpadu yang dimaksud disini adalah Aparat penegak hukum yang semaksud tadi Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakat Inilah empat instansi yang terkait Untuk penyelesaian perkara Boleh dari tingkatan kompetensi Penyelidikan sampai keputusan Nah kalau untuk perubahan Kalau untuk perimpahan itu ada perubahan enggak? Misalkan ini dari keputusan Dan proses penyelidikan sudah Yang dilimpahkan Seperti itu Cuma mungkin Masih itu kan sifatnya teknis Mungkin nanti ada langsung Petunjuk teknis dari Mahkamah Agung Kami masih menunggu juga Untuk petunjuk teknisnya Yang penting Sekarang Pengadilan Negeri Pangkalambun Sesuai dengan amanah Magung Kami masih menunggu juga Untuk petunjuk teknisnya Yang penting Sekarang Pengadilan Negeri Pangkalambun Sesuai dengan amanah Mahkamah Agung Juga sudah ikut Mensosialisasikan Dan sudah melaksanakan Penandatangan kerjasama Penggunaan aplikasi Berpada Berarti yang seperti biasa Tetap seperti biasa Tapi ini juga akan disosialisasikan Iya tetap akan mulai Disempurnakan Bagaimana instruksi ke depan Mahkamah Agung Apakah semua pengadilan Sudah wajib Menerapkan itu Atau bagaimana itu Masih kita menunggu instruksi Berarti ini berjalan seperti biasa Masih berjalan dulu Seperti biasa Oke Demikian wajar kami Pada Humas pengadilan Negeri kelas 1 Diterkait dengan Adanya penandatangan Aplikasi Terpadu ya Iya Terpadu Terima kasih Diharapkan Di Waktu Tersisa ini Kita Saya bisa menanfaatkan Secara bersama-sama Menandakan Perjanjian kerjasama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih